Intro Apa kabar Konco Web TV bertemu lagi bersama Hirsah dalam Warta Media hari ini. Tiga berita terbaru yang terjadi di Wonosobo akan Hirsah sampaikan dikutip dari media cetak Wonosobo Ekspres dan Suara Merdeka akan disajikan dalam beberapa menit ke depan. Dan jangan lupa subscribe dulu official Wonosobo TV. Berita pertama, Jalan Lengang PKKM dianggap sukses. Pemerintah Kabupaten Wonosobo anggap pelaksanaan program Jatang Di Rumah Saja yang dikelar selama dua hari berjalan sukses. Dalam rangka mendukung program tersebut pada 6 hingga 7 Februari kemarin, Tim Gabungan Satgas COVID-19 melakukan beberapa kegiatan yaitu menutup akses ke pusat kota dan alun-alun, operasi justisi, penutupan lokasi wisata, pembatasan transportasi dan perdagangan, hingga sosialisasi penggunaan masker. Sekda Wonosobo One Andang Wardoyo mengaku belum bisa memberikan penilaian secara menyeluruh terhadap PKKM di Wonosobo, namun dalam pelaksanaannya sudah cukup baik. Selain penutupan akses di beberapa tempat, penyemprotan disinfektan juga dilakukan di semua pasar tradisional yang ada di Wonosobo. Berita kedua, objek wisata di Dieng tutup selama dua hari. Menanggapi gerakan Jatang Di Rumah Saja, beberapa objek wisata di kawasan Dieng baik wilayah Wonosobo dan Banjarnegara ditutup selama dua hari. Selama dua hari itu dilakukan pembersihan di beberapa objek wisata termasuk kawas Sikidang. Kegiatan sterilisasi dengan penyemprotan disinfektan dan pembersihan dilakukan oleh pengelola objek wisata, didampingi petugas sanitarian dari puskesmas dan tim kesehatan, juga didukung oleh TNI dan Polri. Kegiatan penutupan objek wisata ini mengakibatkan batalnya wisatawan yang seharusnya berkunjung ke Dieng melalui Biro Perjalanan. Namun Biro Perjalanan dapat memaklumi adanya kebijakan pemerintah, hal ini menunjukkan upaya positif dari berbagai pihak yang diharapkan bisa memutus mata rantai penyebaran COVID-19 di objek wisata. Beralih berita ketiga, tim Satgas COVID-19 lakukan kembali penyemprotan disinfektan. Tim Satgas COVID-19 Kabupaten Wonosobo terus melakukan berbagai upaya pencepatan pemutusan mata rantai penyebaran COVID-19. Salah satunya dengan melakukan penyemprotan disinfektan di berbagai fasilitas umum. Kapolres Wonosobo, AKBP Ganang Nugroho Widi mengatakan telah menurunkan tim untuk memutus penyebaran COVID-19 yang sesuai dengan anjuran dari pemerintah provinsi untuk bersama-sama menggalakkan kembali penertiban protokol kesehatan. Pemantuan ke tempat wisata juga dilakukan pada 6 dan 7 Februari kemarin sebagai upaya mengurangi aktivitas orang keluar rumah. Dan malam hari dilakukan penyemprotan disinfektan di beberapa pasar tradisional seperti pasar Kertek dan pasar Selomerto. Diharapkan kepada seluruh lapisan masyarakat dapat berperan aktif membantu pencegahan penularan COVID-19 dengan berdiam diri di rumah jika tidak ada kepentingan yang mendesak. Terima kasih telah menonton!